Nah, maka kan kemarin juga sudah sempat saya singgung Nah, kemarin sudah saya sempat singgung bahwa ini adalah perjalanan seumur hidup Puasa, itu perjalanan seumur hidup Jihad Akbar, itu adalah perjalanan seumur hidup sampai Sakaratul mau datang Jadi, saya akan ke susu lakuk, saya akan ke susu sehingga Buktinya agar Pak Riyaya mesti sudah melu Ya iya itu Bicik Mulai Riyaya beromba itu saya mengisi 1 juta Jadi, kalaupun kemudian ada hadis-hadis, ada patwa-patwa, ada isma-isma, Mengatakan bahwa menghapus dosa minimal dosa 1 tahun Itu adalah dalam pemahaman dosa kecil Bukan dalam pemahaman dosa besar Dosa besar ya hanya bisa dihabus dengan perbuatan besar Apakah puasa itu bukan perbuatan besar Iya, ketika dia mampu memposisikan dirinya dalam posisi sadar makhluk tadi Sebagai Abdullah Orang bayi baru lahir, itu sih tidak apa apa sih Mengenengwe loranduwe Dia tuh Dia tidak punya apa-apa Terus kemudian dalam ketika proses berjalan semakin besar semakin besar semakin tua Kemudian dia tiba-tiba nge-hi kan Itu sering saya sampaikan Iki motorku, iki mobilku, iki omahku, iki lemahku, iki bujoku, iki anakku Jadi, dalam penyebutan-penyebutan itu Bukan sekedar pengucapan verbal Tapi, yang lebih substansi adalah dalam hati Itu sudah semakin terkikis Fitrah yang sesungguhnya itu Jadi, semua itu hanyalah Hanyalah pemberian Hanyalah titipan Hanyalah Rohmat dan seterusnya Yang diberikan oleh Allah Makan ini kan sebenarnya Jadi, saya sebut bahwa sawal lebaran itu adalah aplikasi Dari puasa Bukan puncak pesta Bukan puncak pesta Dan sesungguhnya kita beruntung sekali Hidup di negara Nusantara Indonesia Yang memiliki kultur mudik Yang memiliki kultur lebaran Yang tidak ada di negara lain Yang substansinya sebenarnya Semua Semua kultur itu adalah Aplikasi dari Puasa Sekaligus upaya untuk menuju pada Titik nola di Titik kemenangan Gitu Gitu Jadi saat Kita mudik Bitu Wang sing sak durungi ku medit-medit Pasri yoyo Dati Medi luman minimal yang punahani Saling meminta maaf Menyadari kesalahan Dalam Sebelas bulan Kita Kecendurungan ego manusia Itu adalah Sadar kebenaran Berarti rombong so bener Gua lehi sing Sing bener sing apek Neng awa idriwe Gua sholat-sholat Gitu Yang puasa itu Gua dunia sadar Kesalahan Gua lehi salai Gua lehi lemai Gua lehi Sehingga Pasri yoyo Dan itu hanya ada di kultur Indonesia Yang puasa Gua lehi Sehingga Pasri yoyo Sambian Pasri yoyo Ketemu sanak saudara Sejulur Kemudian rombong so paling bener Yang sing muncul sadar Salah Sadar ke salah Dan itu angin Makanya kultur Luar biasa kultur Kultur Indonesia Di Lebaran itu luar biasa Yang diceritakan ini Ketika ketemu sanak saudara Ketemu Koncolawas Kan enggak pangkat Enggak derajat Enggak kedudukan Enggak mobilnya piro Enggak omanya ukuran piro Tingkat piro Enggak tau Anak Anak Buju Terus kelas piro Umurnya piro Sekolahnya ngendikan Kemarin Sudah saya sampaikan bahwa Tradisi Lebaran kita itu Betul-betul Sadar Nilai Hiroji Memiliki kesadaran Tauket yang luar biasa Sadar sangkan paraning Dumantik Jadi Secara kodrati Secara naluriah Secara alamiah Setiap orang itu Disadari atau tidak Disadari Itu punya Perasaan Kerinduan Untuk Balik ke tempat Asal Apakah itu kampung Apakah itu komunitas Ya Apakah itu organisasi Ini Atau dalam Uhrawi Kembali ke Asal-muasalnya Dan tidak ada di dunia ini yang memiliki kesadaran mudik seperti bangsa Indonesia Dan itu diaplikasikan dalam ketika sudah mudik Itu dengan sungkeman dengan saling minta Apuro Panapuro Dan seterusnya Itu kan apa filosofinya Substansi Taufiq Bahwa untuk bisa kembali Ya untuk bisa ilahi Hiroji'un Itu urusan dunia harus selesai Selesai Dan itu orang hadis Pohoran Pak Ajir Bahwa Allah itu Karin Rimoh Kamu selama Kamu sudah Sudah mendapat ridul dari Dari Sesama Sesama Karena Allah itu mesti ngapuro Mesti paring ngapuro Mesti paring rohman Pertanyaannya adalah Dengan sesamamu bagaimana Dengan orang di sekitarmu bagaimana Dengan keluargamu bagaimana Dengan teman-temanmu bagaimana Gitu Nilai Mudik bangsa Nusantara itu Adalah mempersiapkan diri Memposisikan dalam posisi Enol Dalam posisi mendapat Kampunan Dalam posisi mendapat Ridul Untuk bisa kembali kepada Allah Dan selalu kan Orang terdekat kita Itulah orang yang paling potensial Untuk kita Sakit Untuk kita Dukai Maka tradisinya kan Maaf-maaf kan Yang paling dekat dulu Rumah dulu Kemudian tetangga Kemudian komunitas Dan terus Jadi itu Pengaplikasian Dari puasa Untuk Sampai pada posisi Seperti bayi Yang tidak memiliki apa-apa Tidak Mampu apa-apa Dan seterusnya Dan seterusnya Sehingga bisa Mudik Ke Allah Dengan Sukses Dengan selama Selama Sesama kita belum memaafkan Kan Allah tidak menerima Nenu ya